Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak informasi dari teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya yaitu upgrade televisi TCL di seri tertentu dari Android 9 ke Android 11 Nah disini teman-teman mengalami bug seperti saat televisi dimatikan dan dinyalakan kembali harus pairing ulang remote-nya dan ini yang saya alami yaitu transisi antar menu yang agak lambat atau seperti lag kayak gitu Oke kita bahas firmware Android 11 di video kali ini Backflash sebelum saya upgrade televisi ini saya mendapatkan info firmware Android 11 ini dari Instagramnya TCL Indonesia Kalian bisa lihat screenshotnya disini Nah dari screenshot ini saya berani bilang firmware ini ofisial dari TCL Indonesia Dan untuk cara upgradenya mereka share di Youtube Tetapi saya lupa screenshot Jadi mungkin teman-teman pernah lihat cara upgrade televisi TCL ini di Youtube-nya TCL Indonesia Karena saat saya cari-cari saat ini di Youtube-nya TCL Indonesia Itu sudah tidak ada cara upgrade untuk ke Android 11 ini Mungkin sudah dihapus oleh mereka Karena banyaknya komentar terkait bug yang dialami oleh user-user TV TCL setelah upgrade Android 11 ini Dan akhirnya saya mencoba cari informasi di forum TCL International Kalian bisa lihat screenshot disini Firmware versi 674 Android 11 ini masih beta Alias belum stabil ya Jadi wajar Jika banyak bug sana-sini Dan Youtube TCL juga menghapus cara upgrade Android 11 ini Mungkin karena dia pusing kali ya Membalas komentar-komentar yang diajukan user TCL pengguna di Indonesia So sambil firmware Android ini stabil Di forum juga sudah ada firmware terbaru Yaitu versi 677 Masih dalam keadaan beta Dan saya juga sudah upgrade ke televisi ini Kalian bisa lihat disini Kalian bisa lihat disini Saya sudah menggunakan versi 677 Di versi 677 ini Bug transisi antar menu Yang lambat sudah hilang Jadi contohnya Nah ini menu seperti ini Saya ke atas ke bawah Ke atas ke bawah ini Ini tadi sebelumnya Lambat ya di versi 674 Di versi 677 ini terasa smooth Dan mungkin saya akan stay di versi 677 ini Karena walaupun ada versi terbaru Yaitu 684 dan 701 Karena banyaknya isu terkait dengan Dolby Atmos Dan Dolby Vision yang bermasalah saat play Netflix Jadi versi 677 ini sudah paling benar lah Paling stabil untuk digunakan sehari-hari Sambil menunggu firmware Android 11 nya ini Stabil Nah untuk kalian yang ingin mengupgrade Ke versi 677 ini Yuk kita langsung Cara upgradenya saja Dan seperti biasa ya Semua resiko ditanggung sendiri Oke berikut caranya Oke semoga dengan firmware Versi 677 ini Sudah dapat memperbaiki Bug-bug Yang kalian alami Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video